9 Star Hegemon Body Arts Season 412, Pangeran Kegelapan Puff Puff Satu demi satu, monster gelap tingkat Tianzun ditusuk oleh kepala Guo Ran dengan panah. Dapat dikatakan bahwa anak panah Guo Ran tidak pernah meleset. Satu atau dua, sepuluh atau dua puluh, orang baik, ada lebih dari seratus. Wajah Guo Ran berubah, begitu banyak monster gelap tingkat yang mulia surgawi, jika mereka membunuh mereka pada saat yang sama, mereka tidak akan bisa menghentikan mereka. Jangan takut, perkenalkan jangkauan radiasi dari susunan besar. Xia Chen berteriak keras. Om. Pada saat ini, susunan besar bergetar, dan cahaya ilahi pada susunan besar berkumpul bersama untuk membentuk tombak naga ganda yin dan yang. Ledakan. Tombak naga ganda yin dan yang ditembakkan, dan langsung menuju ke monster gelap tingkat yang mulia surgawi. Dengan ledakan keras, sebuah lubang besar meledak keluar dari bumi dengan radius puluhan ribu mil, dan monster kecil di sekitarnya hancur berkeping-keping. Hari itu, monster terhormat itu hangus hitam, tetapi tidak mati. Uff. Namun, meskipun monster itu tidak mati, ia terluka parah. Guo Ran mengambil kesempatan untuk menembaknya, dan panah ini menggunakan panah biasa. Arai dominan yin yang adalah pertahanan utama, tetapi kekuatan ofensif bukanlah yang utama. Itu dia. Xia Chen menghela nafas tak berdaya ketika dia melihat bahwa satu pukulan gagal untuk membunuh monster surgawi. Sebenarnya dengan kekuatan formasi dominan yin yang, bisa digunakan sebagai formasi yang menggabungkan penyerangan dan pertahanan. Namun dengan cara ini, konsumsinya terlalu mengerikan, dan keluarga Xia Chen tidak cukup, jadi dia hanya bisa menyerahkan kekuatan serangannya untuk memperkuat pertahanannya. Bang! Pada saat ini, monster yang mulia telah bergegas ke depan formasi, cakar tajamnya seperti kait, dan menamparnya ke formasi. Awalnya, pembangkit tenaga dari Moon Moon Clan mengangkat hati mereka ke tenggorokan mereka, karena takut formasi besar ini akan ditembus oleh satu cakar. Tapi yang tidak diharapkan semua orang adalah suara nyaring terdengar, dan hari itu, monster terhormat itu terkejut dan terbang keluar. Lengannya sudah tidak berbentuk lagi, dan jelas-jelas sudah hancur. Tesnya selesai, selama lebih dari 500 monster Heavenly Venerate menyerang pada saat yang sama, formasi besar akan dapat bertahan, bos, bunuh dengan percaya diri. Teriak Xia Chen. Sebenarnya, Xia Chen juga yang pertama kali memadatkan formasi legendaris seperti itu. Semua kemampuan bertahan perlu dibuktikan melalui latihan. Saat ini, monster terhormat, dengan pukulan kekuatan penuh, tidak bisa menggoyahkan formasi, Xia Chen langsung merasa lega. Mendengarkan kata-kata Xia Chen, Long Chen segera melepaskan tangan dan kakinya, dan dengan bantingan, cincin dewa muncul di belakangnya, ditutupi dengan sisi kemas di sekujur tubuhnya, dan raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi. Dan kekuatan naga dewa terpancar selama sembilan hari dan sepuluh daratan. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik keluarga Mochizuki merasakan getaran di jiwa mereka, dan kekuatan naga suci Long Chen begitu kuat bahkan mereka terpengaruh. Cakar Persembahan Cloud Dragon Long Chen membanting ke langit, mengguncang langit seperti guntur, dan cakar naga yang menutupi langit menonjol dari cincin di belakangnya dan melesat ke bawah. Di sana, puluhan monster gelap tingkat Tianzun datang untuk membunuh Long Chen, cakar Long Chen jatuh, kehampaan runtuh, dan sepuluh ribu tao tercabik-cabik. Ledakan Tanpa khawatir, Long Chen tidak keberatan, daya tembaknya menyala penuh, ada suara yang mengejutkan, cakar naga jatuh, bumi runtuh, dan monster tak berujung berubah menjadi bubuk. Cakar naga menghilang, meninggalkan bekas cakar naga besar di tanah, dan di tanda itu, lusinan monster yang mulia surgawi berbaring di sana dengan tenang, tubuh mereka tergencet, dan tidak ada nafas. Tubuh tidak hancur, tetapi jiwa telah menghilang. Mereka mati bukan di bawah kekuatanku, tapi di bawah pengaruh jiwa naga. Long Chen membuat langkah besar. Mayat-mayat itu dibawa ke ruang kacau olehnya. Long Chen memeriksanya dengan hati-hati dan menemukan petunjuk. Mungkinkah naga suci juga mematikan bagi mereka? Long Chen tiba-tiba memikirkan sebuah kunci. Besar hati. Pada saat ini, anak panah terbang melewati Long Chen. Ternyata ketika Long Chen tertegun, ada tiga monster yang mulia surgawi yang menyentuh sudut mati Long Chen. Uf-puf. Tiga monster yang mulia surgawi dibunuh oleh Guoran, tetapi Guoran juga kehilangan tiga anak panah emas. Cobalah dan kamu akan tahu, Long Xiao Nantian. Long Chen tiba-tiba membuka tangannya, berteriak di langit, dan raungan naga yang keras bergema di langit dan bumi, dan aku melihat gelombang suara dengan Long Chen sebagai intinya, menyebar ke segala arah. Kemudian orang-orang melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Monster tak berujung dipengaruhi oleh gelombang suara dan langsung jatuh ke tanah, tidak bergerak. Bahkan monster yang mulia surgawi terguncang oleh lolongan panjang Long Chen, seolah-olah dia mabuk, dan terus jatuh, bangun, dan jatuh lagi. Setelah raungan, sejauh mata memandang, ada mayat di mana-mana, dan tidak ada akhir yang terlihat. Raungan panjang Long Chen langsung membunuh ratusan juta monster gelap. Bagaimana mungkin, pemaksaan ilahi pada tubuhnya sebanding dengan restu patriark atas totem roh leluhur? Seorang lelaki tua dari Moon Moon Clan berkata dengan tak percaya. Dia manusia, bukan naga. Bahkan jika dia adalah naga, bahkan jika dia adalah naga sungguhan, dia mungkin tidak memiliki naga suci yang begitu kuat. Seorang lelaki tua dari klan Moon Moon berkata dengan kaget. Melihat mayat di seluruh tanah, semua orang tercengang. Bahkan Dragon Blood Warriors tidak menyangka monster gelap yang menakutkan dipanggil mati oleh bos gelombang Kafuhu. Long Chen tiba-tiba terbatuk hebat. Nima, dia sangat bersemangat hingga dia berteriak. Om. Tiba-tiba, tangan Long Chen membentuk segel, dan nyala api tak berujung naik, menutupi seluruh bumi. Monster-monster yang mulia surgawi yang masih berjuang ditusuk oleh panah api dan terbunuh seketika. Meskipun mereka menahan Long Xiao Jiutian, jiwa mereka sudah bingung dan kacau, dan mereka sama sekali tidak tahu bagaimana menghindari bahaya. Api tak berujung menghilang, dan mayat-mayat di tanah semuanya dikumpulkan ke dalam ruang yang kacau. Karena terlalu banyak mayat, segunung mayat telah ditumpuk di jutaan mil tanah hitam. Bahkan dengan kekuatan melahap tanah hitam yang mengerikan, ia tidak dapat menelan begitu banyak mayat sekaligus. Orang baik, aku menggunakan setengah dari kekuatan naga sekaligus, dan aku terlalu banyak berteriak tadi. Long Chen memeriksa tubuhnya dan terkejut. Tiba-tiba, Long Chen memiliki tanda peringatan di hatinya, dan ancaman kematian yang mengerikan menyelimutinya dalam sekejap. Long Chen meraung hampir secara naluriah, memusatkan semua kekuatan naga yang tersisa, dan melemparkan satu kaki ke belakangnya, langsung menggunakan keluar dari ras naga, naga ilahi mengayunkan ekornya. Ledakan. Ekor naga besar menghancurkan langit dan ditarik di atas kehampaan. Ada suara keras di kehampaan, dan itu pecah seperti jaring laba-laba. Dari kehampaan yang hancur, monster gelap seperti emas terlihat. Monster yang mulia surgawi sebelumnya hanya memiliki rune emas di alisnya, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan rune emas, dan ia memiliki enam lengan, bukan empat. Uff! Darah Long Chen menyembur dengan liar, dan orang itu terbang mundur. Tendangan Long Chen tadi sepertinya mengenai bintang-bintang, dan tulang-tulang seluruh tubuh retak. Penguasa kegelapan. Ketika mereka melihat monster berlengan enam yang ditutupi dengan rune emas, pembangkit tenaga listrik dari moon-moon klan terkecut. Bab 4.112, Sifat dan Pengasuhan Monster itu muncul terlalu tiba-tiba, diam-diam, dan semua orang tidak bereaksi. Long Chen telah berada di medan perang dan sangat peka terhadap bahaya. Dia tidak merasakan monster itu, tapi dia merasakan bahaya, jadi yang pertama keluar untuk sementara waktu. Namun meski begitu, Long Chen masih terguncang, dan darahnya melonjak, dan dia merasa seluruh orang itu akan hancur berantakan. Hal yang paling menakutkan adalah setelah pukulan, sosok monster emas itu bergerak dan bergegas menuju Long Chen. Begitu sosoknya bergerak, ia tiba di depan Long Chen. Ini bukan lagi masalah kecepatan, tapi semacam hukum pelanggaran udara. Sepertinya gagal di depannya. Ledakan. Long Chen ketakutan. Dia tidak berdaya untuk melawan. Pada saat ini, tombak putih keperakan ditembakan, menghalangi serangan monster emas pada saat kritis. Panggilan. Pada saat ini, sebuah cabang, seperti ular sanca aneh, menjerat Long Chen dan menyeret Long Chen kembali ke formasi. Long Chen, apa kamu baik-baik saja? Yu King Xuan buru-buru menarik Long Chen dengan ekspresi khawatir. Aku baik-baik saja, monster apa itu? Kenapa dia muncul diam-diam? Pada saat ini, Long Chen berkeringat dingin. Dia tidak pernah bermimpi ada monster yang bisa menghindari persepsinya dan bergegas ke sisinya. Itu pangeran kegelapan, monster terkuat yang pernah kita temui di dunia kegelapan. Secara umum, pembangkit tenaga Heavenly Venerable seperti semut di depannya. Sebuah pembangkit tenaga listrik Moon Moon Clan berkata dengan sungguh-sungguh. Boom-boom-boom. Pada saat ini, Su Jian Siong di kejauhan telah bertarung melawan penguasa kegelapan. Tombak perak Su Jian Siong menghantam Tuan kegelapan, dan percikan api berterbangan, seolah-olah ditusuk pada senjata ajaib. Begitu Su Jian Siong bergerak, kidan darahnya melonjak ke langit, dan penglihatan di belakang punggungnya meraung dan meraung, menelan semua dunia. Setiap kali gerakan jatuh, kehampaan hancur seperti cermin, pecahan ruang dan waktu yang tak berujung berterbangan, dan seluruh dunia bergetar, seolah-olah tidak dapat menahan kekuatan dua orang, dan itu akan meledak. Patriark sangat kuat, Guoran dan yang lainnya berkata dengan ekspresi terkejut. Setiap gerakan Su Jian Siong ringkas dan jelas. Yang lebih mengejutkan semua orang adalah bahwa kekuatan setiap pukulan Su Jian Siong tampaknya biasa-biasa saja, tetapi ketika dia bertemu dengan penguasa kegelapan, itu akan meledak dalam sekejap, dan kekuatannya tidak terbuang percuma, apalagi bocor. Ini adalah kinerja kekuatan yang dikendalikan secara ekstrim. Apakah Patriark adalah pembangkit tenaga listrik di alam abadi? Atau dia sudah setengah abadi? Si Achen ragu-ragu bertanya. Tidak, Patriark masih berada di ranah yang mulia surgawi, ranah keabadian, beraninya kau membayangkannya. Pakar Mun Mun Klan menghela nafas. Patriark juga dewa, tapi, semua orang terkejut. Alam yang mulia surgawi dibagi menjadi bawaan dan diperoleh. Kita semua diperoleh, dan Patriark adalah yang mulia surgawi bawaan. Orang tua dari Mun Mun Klan berkata. Dan perbedaan ini. Kunci bawaan dan diperoleh adalah waktu untuk menerobos dewa surgawi. Jika saat darah naik, Ki surga makmur, promosi dewa surgawi, dan berkat langit dan bumi dapat mengatur nasib alam semesta, matahari dan bulan, dan berkumpulnya bintang-bintang dan lautan. Ki, kekuatan bisa menelan langit. Setelah periode kenaikan dan periode dataran tinggi, dengan mengandalkan akumulasi waktu untuk memasuki alam Tianzun, Anda tidak akan mendapatkan berkah keberuntungan. Terus terang, kita telah ditinggalkan oleh surga, dan kita tidak mau puas dengan status quo, melawan langit dan menerobos secara paksa. Jalan surga tidak akan memberi kita bantuan apapun. Jika kita ingin menjaga alam kita tetap utuh, kita perlu membakar esensi hidup kita. Tidak hanya itu, tetapi bagi kami Hou Tianzun, setiap kali kami bertarung, kami akan menghabiskan sejumlah umur. Semakin banyak kita bertarung, semakin dekat kita dengan kematian. Orang tua dari klan pengamat bulan menghela nafas. Jadi itu masalahnya. Ada juga teori bawaan dan didapat. Guo Ran dan yang lainnya tiba-tiba menyadari. Jika ras manusia kita naik ke Tianzun sebelum usia 100 tahun, bukankah kita akan lahir sebelum Tianzun? Xia Chen bertanya. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, ini belum pasti. Ras manusia Anda berumur pendek dan lemah dalam darah, tetapi Anda adalah roh langit dan bumi. Anda disukai oleh surga, dan Anda berdua adalah ras manusia, tetapi ada celah yang sangat besar. Beberapa orang telah mencapai dataran tinggi pada usia 30 tahun, sementara yang lain berusia ribuan tahun dan masih membaik. Klan Mochizuki kami relatif stabil. Jika kita tidak menginjakan kaki di Tianzun sebelum usia 300 tahun, kita akan kehilangan harapan untuk naik ke bawaan Tianzun. Patriar kami, seorang jenius di langit, naik ke Yang Mulia Surgawi pada usia 57, peringkat ke-6 dalam sejarah, dan memiliki harapan besar untuk naik ke keabadian, tetapi klan Mochizuki kami terjebak di sini, hei. Itu sebagai lelaki tua itu berbicara, dia tidak bisa melanjutkan, seolah-olah ada kepahitan yang tak terhitung jumlahnya di dalam hatinya. Ledakan Ada ledakan yang menghancurkan bumi, tanah retak, dan debu beterbangan. Batu tak berujung ditembakkan dari tanah dan menabrak formasi besar, mekar seperti kembang api. Setelah batu itu meledak, batu spar yang tak terhitung jumlahnya tersebar di dalamnya. Batu-batu tiang itu mengandung fluktuasi yang aneh. Ketika mereka muncul, itu seperti meteor yang tak terhitung jumlahnya melesat melintasi langit malam, mekar dengan cemerlang. Raja Jing Ketika mereka melihat tiang itu, mata Xia Chen dan Guoran melotot keluar, dan tiang itu adalah Jie Wang Jing yang bahkan lebih maju dari imortal King Jing. Ya Tuhan, ada tambang Xian Jing di bawah tanah. Seru Guoran. Bum-bum-bum. Bumi terus hancur, dan biji yang tak berujung terbang keluar, meledak dalam kehampaan, dan langit dipenuhi dengan kemegahan seperti mimpi. Ledakan. Suara gemuruh lainnya, Su Jian Xiong dan penguasa kegelapan mundur pada saat bersamaan. Long Chen melihat bahwa napas Su Jian Xiong berfluktuasi sangat keras, dan jelas bahwa dia telah mencapai titik ekstrim. Dan penguasa kegelapan, yang sinar kemasannya terus menyala, seharusnya menyerang dengan seluruh kekuatannya. Baru saja, mereka berdua melakukan serangan penuh dan bertarung secara seimbang. Mereka masing-masing melangkah mundur dan saling berpegangan satu sama lain. Apa yang tidak diharapkan Long Chen dan yang lainnya adalah ada ekspresi ketakutan di mata penguasa kegelapan. Tuan Patriark, ayo bantu kamu, panggil Totem Leluhur bersama, dan bunuh Tuan Gelap ini. Pada saat ini, semua orang tua dari Mun Mun Klan bergegas keluar, berdiri di belakang Su Jian Xiong, dan membentuk formasi. Yang mengejutkan mereka, gelombang membuat beberapa orang berteriak serempak. Orang-orang yang memanggil, jangan, adalah Su Jian Xiong, Long Chen, Xia Chen, dan Gu Oran. Pembangkit tenaga dari Mun Mun Klan semuanya tertegun. Melihat semua orang melihat mereka, Xia Chen dan Gu Oran buru-buru berkata, jangan berkelahi di sini, semua kristal telah meledak, kamu tidak berkelahi, kamu berjuang demi uang, apa salahnya memiliki uang ini? Tanda Seru Petik 2 Ternyata Su Jian Xiong dan Dark Lord bertarung dengan sengit, dan kekuatan yang sangat besar meledakkan batu spar yang tak terhitung jumlahnya. Inti dari spar bocor, dan semuanya menjadi sia-sia. Xia Chen dan Gu Oran patah hati. Ini semua adalah kristal Rilem King berkualitas tinggi, harta karun untuk dipraktikan oleh Rilem King. Ini adalah uang sungguhan, mata uang keras dunia kultifasi. Mereka akan merasa tertekan saat melihat pecahan tiang di seluruh tanah. Menangis. Paman Xiong, pertahankan tuan gelap ini untuk berlatih, musuh seperti itu terlalu langka. Kata Long Chen. Hahaha. Mendengar kata-kata Long Chen, orang tua dari Mun Mun klan ketakutan, tapi Su Jian Xiong tertawa terbahak-bahak. Anak baik, pikirkan tentang itu bersamaku. Mengaum. Pada saat ini, penguasa kegelapan sepertinya mengerti apa yang mereka maksud, seolah-olah dia telah sangat dipermalukan, meraum dan membunuhnya. Bab 4113, Batu Asah. Ledakan. Dengan ledakan keras, penguasa kegelapan itu terlempar oleh tombak tulang Su Jian Xiong, dan Su Jian Xiong juga terguncang oleh keterkejutan dan darahnya melonjak, dan dia mundur jauh ke belakang. Mengaum. Penguasa kegelapan berguling terus-menerus dan mengeluarkan raungan yang menggelegar, tetapi yang mengejutkan semua orang, setelah penguasa kegelapan meraum, sosok itu menghilang dalam sekejap. Ini. Orang tua dari klan Mochizuki memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Lord Patriarch, Dark Lord ini akan kabur, seseorang bertanya. Su Jian Xiong menganggup dan berkata, Tuan kegelapan tidak bijaksana, dan dia tidak takut mati, tetapi ketika kekuatan gelapnya dikonsumsi terlalu banyak, dia akan kembali ke sarangnya untuk beristirahat, dan ketika kekuatan gelapnya pulih, dia akan membunuh. Dia lagi. Uhuk-uhuk. Tuan Patriarch. Pembangkit tenaga dari klan Bulan-Bulan berseru, Su Jian Xiong benar-benar batuk darah, yang membuat mereka takut sampai ke intinya. Jika Patriarch mengalami kecelakaan, Moon Moon klan akan tamat. Jangan ribut, itu hal yang bagus, aku sengaja tidak menggunakan kekuatan sihir apapun untuk membiarkan penguasa kegelapan melukaiku. Dengan cara ini, kemacetan yang telah saya jalani selama bertahun-tahun akan mengendur, dan hanya dengan ancaman kematian keinginan tubuh yang kuat dapat diaktifkan. Jadi, Tuan Gelap ini tidak bisa dibunuh, dia adalah harapanku untuk mematahkan belenggu, Long Chen, kamu juga berpikir begitu. Su Jian Xiong menatap Long Chen dengan sentuhan kekaguman di matanya. Long Chen menganggup dan berkata, ya, sayang untuk membunuh lawan yang begitu kuat secara langsung. Hanya lawan yang kuat yang bisa memaksakan potensiku. Untuk bertahan hidup, saya harus terus berkembang. Bagaimanapun, dengan Anda dan Paman Huai di sini, saya pikir saya dapat menggunakannya untuk memaksa diri saya mengambil langkah yang lebih besar, sehingga saya dapat menangani monster dari konferensi Raja Suci. Petik 2 Hahaha, ya, punya tulang punggung, begitulah seharusnya laki-laki. Su Jian Xiong tertawa, melihat Long Chen sekarang, dia sepertinya melihat dirinya sendiri ketika dia masih muda. Pada saat itu, dia juga tidak takut, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan, dan dia tidak bermoral, tetapi setelah menjadi patriark, dia mulai tenang, dan dia harus melihat ke depan dan melakukan semua yang dia bisa. Sebenarnya, alasan mengapa Su Jian Xiong mengalami hambatan sebenarnya sangat berkaitan dengan posisinya. Sekarang dia telah menemukan Tuan Gelap ini, tentu saja dienggan untuk membunuhnya. Gemuruh. Pada saat ini, monster gelap tak berujung menyerang lagi, dan prajurit darah naga segera pergi berperang. Salah satu dari Xia Chen dan Gu Oran mengendalikan formasi besar, dan yang lainnya mengendalikan panah emas, dan bertanggung jawab untuk membunuh monster-monster yang mulia surgawi itu. Dengan cara ini, para prajurit darah naga bisa bertarung dengan percaya diri dan berani. Prajurit darah naga seperti mesin pembunuh yang tidak pernah tahu lelah. Mereka datang dan pergi di medan perang, dan mereka tak terkalahkan. Mayat sudah menumpuk seperti gunung. Long Chen segera mulai membersihkan medan perang, mengumpulkan mayat di medan perang ke dalam ruang yang kacau. Di ruang kacau saat ini, energi kehidupan hampir setebal air, obat-obatan berharga tumbuh dengan panik, kayu bulan dan pohon kembang sepatu kuno seperti dasar sungai yang kering, akhirnya mengantarkan musim hujan, dengan rakus menyedot kekuatan kehidupan, awalnya dedahan dan daun yang layu terbentang bebas, dan tubuh mereka tumbuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Yang paling menggerahkan Long Chen adalah bahwa biji teratai emas tidak hanya pulih sepenuhnya saat ini, tetapi kecemerlangan ilahi mereka semakin cerah dan cerah. Pada saat yang sama, Long Chen melihat garis emas pada biji teratai. Meskipun saya tidak tahu asal-usul biji teratai emas, intuisi Long Chen mengatakan kepadanya bahwa asal-usul biji teratai emas ini benar-benar menakjubkan. Sekarang Long Chen tidak tahu mengapa membunuh monster gelap ini akan mengubah biji teratai emas, tapi itu tidak masalah lagi. Ada terlalu banyak hal di dunia ini yang tidak dia mengerti, dan dia tidak repot-repot menganalisisnya. Jika para prajurit klan Mochizuki saya adalah sepersepuluh dari kekuatan mereka, siapa yang berani memandang rendah kita? Melihat prajurit darah naga bertarung dengan sengit seperti serigala dan harimau, bahkan pembangkit tenaga listrik tingkat yang mulia surgawi merasakan hati mereka bergetar dan mau tidak mau merasakan hati mereka bergetar. Seru. Meskipun prajurit darah naga hanya berada di tahap akhir dari Raja Abadi, kematian mereka terlalu luar biasa, dan mereka langsung menuju ke titik fatal musuh begitu mereka melakukan tembakan. Bahkan mereka melihat dua prajurit darah naga, di bawah kekuatan gabungan, membunuh monster gelap tingkat yang mulia surgawi dalam tiga pukulan. Kerja sama antara keduanya tanpa celah. Hari itu, monster gelap tingkat penguasa dipukuli oleh mereka berdua dengan memegang hidung dari awal sampai akhir. Dia tidak punya kesempatan untuk menggunakan kekuatannya, dan kepalanya dipenggal. Long Chen, beranikah lelaki tua ini bertanya, bagaimana kamu melatih orang-orang ini? Seorang lelaki tua dari Mun Mun Klan akhirnya tidak bisa menahannya. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, mereka bukan bawahan saya, mereka adalah saudara laki-laki saya, dan mereka adalah mitra saya yang dapat mempercayakan hidup saya ke tangan mereka. X. Kami tidak dilatih oleh siapapun, tetapi dipaksa keluar. Kami telah dipaksa keambang kematian oleh Tuhan, dan jika kami mundur selangkah, kami tidak akan pernah berakhir. Apa yang bisa kita lakukan selain bekerja keras? Kami tidak memiliki sumber daya yang kuat, kami tidak memiliki latar belakang yang kuat, kami hanya memiliki satu kartu truth di tangan kami, dan itulah hidup kami. Semua yang kita miliki sekarang, bisa dikatakan, semua dengan hidup kita, Anda iri pada kami, dan mengapa kami tidak iri pada Anda? Jika ada pilihan, siapa yang mau bekerja keras dan siapa yang tidak ingin menikmati hidup dengan tenang dan damai? Petik 2. Long Chen melihat pertempuran sengit para prajurit darah naga, dan ada sedikit ketidakberdayaan di matanya. Ini adalah dunia yang tak berdaya. Karena dia memilih untuk menyatakan perang dengan takdir, dia akan mati sampai suatu hari nanti dia benar-benar mengendalikan takdirnya. Untuk dimanipulasi oleh siapapun lagi. Pusat kekuatan klan Mochizuki dipindahkan, dan mereka juga berefleksi. Klan Mochizuki secara lisan telah bekerja keras untuk kebangkitan dan kebangkitan, tetapi apakah mereka benar-benar bekerja keras? Lebih dari 400 prajurit berdarah naga bertarung melawan monster gelap yang tak ada habisnya. Kekuatan tempur yang ditunjukkan oleh semua orang bahkan membuat orang tua merasa ketakutan. Keterampilan Dragon Blood Warriors bukanlah bawaan, tetapi diperoleh, dan dibalik tak terkalahkan, tidak ada yang tahu berapa banyak yang telah mereka bayarkan. Dibandingkan dengan mereka, para murid dari keluarga Mochizuki seperti anak-anak yang tumbuh di dalam pot madu. Bunga yang ditanam di rumah kaca tidak pernah mengalami angin dan embun beku, jadi bagaimana bisa dianggap pertumbuhan nyata? Tuan Patriark, seorang lelaki tua memandang Sujian Siong. Pergi. Sujian Siong tahu gelombang mereka adalah kekuatan prajurit darah naga yang menarik perhatian, dan mereka berencana untuk membiarkan murid muda di klan juga berpartisipasi dalam pengalaman darah dan api. Di masa lalu, keluarga Mochizuki telah mengembangkan jumlah ras untuk meminimalkan korban, tetapi jumlahnya meningkat, tetapi kualitasnya menurun. Ini bukan untuk mengatakan bahwa keluarga Mochizuki tidak sebaik sebelumnya, tetapi karena takut berkorban, mengakibatkan pengalaman yang terlalu sedikit, tidak ada pembangkit tenaga listrik yang nyata. Akibatnya, kehidupan nyaman para murid klan Mochizuki berakhir, dan mereka dikirim ke medan perang lain untuk memulai pertempuran sesungguhnya. Prajurit darah naga bertarung selama 3 jam berturut-turut. Setelah dipotong, lengan mereka mati rasa, dan mereka tidak bisa memotongnya lagi, jadi mereka kembali ke formasi besar. Adapun formasi hebat Xia Chen, kekuatan pertahanannya luar biasa. Selama itu bukan monster yang mulia, itu tidak bisa mengguncang formasi sama sekali. Bahkan jika monster yang mulia surgawi tiba, mereka akan dibunuh oleh Xia Chen dan Guo Ran bersama-sama. Setelah prajurit darah naga pulih, mereka akan terus bertarung. Long Chen tidak melanjutkan pertarungan. Dia telah mengisi ulang energinya. Kecuali untuk membersihkan medan perang dari waktu ke waktu, dia telah menatap kedalaman medan perang. Tiba-tiba Long Chen berdiri, sayap kunpeng terbentang di belakangnya, dan dia berlari keluar seperti pita. Paman Xiong dan Paman Huoi membantuku bertarung, dan ingatlah untuk menyelamatkan hidupku di saat kritis. Bab 4114, Terobosan. Bos itu perkasa dan mendominasi, dan tidak ada apapun di dunia ini. Melihat Long Chen bergegas keluar, Guo Ran langsung berteriak kegirangan, bersorak untuk Long Chen. Dang-dang-dang, boom. Kata-kata penyemangat Guo Ran belum selesai ketika dia melihat sosok emas, seperti meteor yang melesat melintasi bumi, membajak parit besar dari bumi. Panggilan. Tiba-tiba, Paman Huoi mengulurkan tangannya yang besar dan meraih pedang Ming Hong yang terbang terbalik. Pada saat ini, Long Chen juga terbang kembali karena malu. Long Chen, apakah kamu baik-baik saja? Yu King Xuan melihat bahwa Long Chen berlumuran darah dan ada banyak lubang darah di tubuhnya. Guo Ran melambaikan tangannya, tapi gerakannya membeku saat ini. Dia bertanya-tanya bagaimana bos bisa bertahan sebentar dengan semua senjatanya menyala, tetapi dia merasa itu sudah berakhir sebelum dimulai. Boom-boom-boom. Long Chen baru saja terguncang, dan Su Jian Siong telah membunuhnya dengan tombak tulang, bertarung dengan panik dengan penguasa kegelapan, menghalangi jalan penguasa kegelapan. Tuan, mengapa kamu ingin bertarung dengannya? Ini sangat cepat dan memiliki enam lengan. Kamu menggunakan kelemahanmu sendiri untuk menyerang kekuatan musuh. Paman Huai juga ketakutan, tadi Long Chen hampir terbunuh. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga dia bahkan tidak bisa bereaksi. Jika bukan karena Long Chen melarikan diri sendiri, dia akan mati saat ini, dan Paman Huai sangat ketakutan hingga dia berkeringat. Long Chen buru-buru melambaikan tangannya, menandakan bahwa dia tidak dapat berbicara sekarang. Tangannya disegel, dan dia menyembuhkan dengan kekuatan kehidupan di ruang yang kacau. Setelah beberapa tarikan napas, Long Chen menghela nafas lega, dan Long Chen berkata tanpa daya. Aku juga tahu itu, tapi itu tidak mungkin. Awalnya, Long Chen berencana untuk menggunakan keterampilan unik naga untuk melawan penguasa kegelapan dengan sembrono, tetapi dia dihentikan oleh naga yang kuat, dan naga yang kuat meminta Long Chen untuk bertarung dengannya. Saat itu, Long Chen kaget saat mendengar kalimat ini. Jika dia tidak benar-benar mempercayai pembangkit tenaga-naga, dia mungkin curiga bahwa pembangkit tenaga-naga ingin membunuh seseorang dengan pisau. Tuan kegelapan sudah sangat cepat, dan tembakannya seperti kilat. Dia adalah penguasa di sini dan memiliki kemampuan untuk mengendalikan hukum di sini. Kecepatannya tidak bisa lagi dianggap sebagai kecepatan. Bagaimana Long Chen bisa mengalahkan enam cakar tajamnya dengan kedua tangan. Tapi orang kuat naga itu berkata demikian, dia tidak punya pilihan selain menggigit peluru. Pada akhirnya, dia diizinkan bertarung dengan seluruh kekuatannya. Setelah 36 pisau, dia tidak bisa melawan-lawannya, dan dia mengambil kesempatan untuk melarikan diri. Dapat dikatakan bahwa hidup dan mati terjadi dalam sekejap, dan Long Chen dapat hidup dengan naluri. Dan 36 pisau, di mata orang lain, hanyalah sekejap mata. Kecuali Sujian Siong dan Paman Huai, tidak ada orang lain yang tahu apa yang terjadi. Di dalam lubang darah di tubuh Long Chen, ada gas hitam yang keluar, yang terlihat sangat menakutkan. Inilah kekuatan hukum. Butuh Long Chen setengah jam untuk memaksa gas hitam keluar, dan lukanya benar-benar sembuh. Saat ini, Sujian Siong kembali, dan ada banyak luka di tubuhnya. Darah menodai jubah putihnya, tetapi napasnya masih kuat, dan penguasa kegelapan itu melarikan diri lagi. Jelas, bahkan tanpa totem leluhur, Sujian Siong masih lebih baik dari pangeran kegelapan. Long Chen, kamu terlalu berbahaya. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan kehilangan nyawa Anda. Kami tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkan. Setelah Sujian Siong kembali, dia menatap Long Chen dengan ekspresi serius. Pada awalnya, seperti Paman Huai, dia berpikir bahwa Long Chen hanya akan bertarung dengan penguasa kegelapan, terutama untuk melawan paksaan penguasa kegelapan dan mengasah kemauannya. Siapa yang mengira Long Chen akan pergi ke penguasa kegelapan? Tuan dalam pertempuran jarak dekat, bahkan orang kuat di levelnya tidak yakin untuk menyelamatkan Long Chen dari serangan seperti badai dari penguasa kegelapan, yang terlalu berbahaya. Tidak apa-apa, selama kamu dan Paman Huai dapat menjamin bahwa dia tidak akan mengejar dan membunuhku, aku memiliki kartu truf penyelamat hidupku sendiri. Long Chen hanya bisa mengatakan ini. Long Chen tahu bahwa pembangkit tenaga naga ingin dia sepenuhnya merangsang kecepatan reaksi kekuatan naga di bawah ancaman kematian, sehingga pecahnya kekuatan naga membentuk naluri, bukan panggilan pasif Long Chen. Aktif dan pasif, ada perbedaan dunia antara keduanya, yang juga terkait dengan kunci apakah Long Chen dapat sepenuhnya mengendalikan kekuatan naga. Dalam kata-kata pembangkit tenaga naga, hanya ketika Anda sangat dekat dengan kematian, Anda dapat memahami arti sebenarnya dari latihan. Titik. Melihat Long Chen begitu gigi, Sujian Siong tidak punya pilihan selain menyembuhkan lukanya dan terus menunggu kedatangan pangeran kegelapan. Orang-orang kuat dari klan Mochizuki, kecuali Sujian Siong dan Su Changchuan, pada dasarnya semuanya pergi. Mereka kembali berlatih dan mengawasi para murid klan Mochizuki di medan perang. Korban tidak dapat dihindari, tetapi mereka harus berusaha meminimalkannya. Dan Su Changchuan mengikuti para prajurit legion darah naga untuk menghadapi monster-monster gelap itu. Su Changchuan sangat kuat, terutama ketika dia melihat bintik-bintik perak dalam penglihatannya, dan kemegahan emas di Kula Badak, dan semua bulan purnama pusat kekuatan klan berbeda, dan Long Chen tahu bahwa orang ini bermutasi atau dikembalikan kepada leluhurnya. Su Changchuan tampaknya dirangsang oleh Dragon Blood Warriors. Dia berspesialisasi dalam melawan monster gelap tingkat Heavenly Venerate seorang diri. Awalnya, itu sangat sulit dan berbahaya. Besar, setelah rasa takut meredah, dia juga menjadi semakin kuat. Setelah dipuji oleh Sujian Siong untuk beberapa kata, kepercayaan dirinya semakin meningkat. Orang ini sebenarnya mulai melamar Sujian Siong untuk menguji penguasa kegelapan. Akibatnya, Sujian Siong dengan cemberut memarahinya, dan Su Changchuan tidak berani mengatakan sepatah katapun, jadi dia hanya bisa menyebarkan amarahnya pada monster-monster itu. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan tingkat pemulihan Dark Lord luar biasa, dan dia akan membunuhnya hampir setiap tiga atau empat jam. Long Chen menanggung beban setiap saat, yang pertama melawannya, meskipun dia benar-benar disalahgunakan olehnya setiap saat gelombang, tapi sejak awal, dia hanya bisa bertahan setengah nafas, dan kemudian, dia bisa bertahan untuk dua nafas. Belakangan, Long Chen jelas merasa bahwa kecepatannya meningkat. Naga yang kuat memberitahunya bahwa kekuatan yang kuat akan mempengaruhi kecepatan tembakan, dan tidak ada artinya jika kekuatan yang kuat tidak dapat mengenai lawan. Karena Long Chen bukan naga, dia perlu menemukan cara lain untuk meningkatkan kecepatan dan menutupi kekurangan di area ini, jika tidak, dia akan menderita kerugian besar saat bertemu dengan master sejati. Cepat, lebih cepat, sedikit lebih cepat, sedikit lebih cepat untuk mengikutinya. Ketika Long Chen dan penguasa kegelapan bertarung, klan naga yang kuat terus berteriak dan bersorak untuk Long Chen. Yang tidak diketahui Long Chen adalah bahwa ketika dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menyusu dan mati-matian menyerang penguasa kegelapan, darah naga di tubuh Long Chen sudah mulai mendidih. Krune perlahan-lahan dikandung. Long Chen sendiri tidak tahu tentang perubahan ini, tetapi pembangkit tenaga-naga melihatnya dengan jelas. Dia tahu betapa pentingnya Rune ini bagi Long Chen. Satu hari, dua hari, tiga hari, dan satu bulan telah berlalu. Kecepatan Long Chen semakin cepat dan semakin cepat, dan dia mampu menahan setengah batang dupa di bawah serangan penguasa kegelapan. Kecepatan kemajuan ini membuat Sujian Siong hebat untuk kejutan. Ledakan. Long Chen bertarung habis-habisan dengan penguasa kegelapan, dan tiba-tiba terjadi ledakan di tubuh Long Chen, dan napasnya tiba-tiba membumbung tinggi. Canggih. Semua orang terkejut, Long Chen benar-benar maju dalam pertempuran sengit. Om. Tiba-tiba kehampaan bergetar, dan ekspresi Sujian Siong dan Paman Huai, yang melindungi hukum Long Chen, sangat berubah, dan mereka berdua menembak pada saat yang sama. Ledakan. Setelah ledakan, penguasa kegelapan lainnya muncul dalam kehampaan yang hancur. Bagaimana mungkin, bagaimana mungkin ada dua penguasa di satu dunia. seru pembangkit tenaga klan bulan yang penuh harapan, tapi itu memang muncul. Chapter 4.115, Membantu Membunuh Tuan. Tuan gelap lainnya muncul, yang tiba-tiba membalikkan kognisi pusat kekuatan klan bulan-bulan, yang tidak pernah muncul dalam sejarah. Ledakan. Sujian Siong segera mengambil tindakan untuk menghadapi penguasa kegelapan yang baru saja muncul, dan Paman Huai buru-buru mendukung Long Chen. Kemunculan Dark Lord tiba-tiba mengganggu ritme medan perang. Boom-boom-boom. Cabang-cabang tak berujung bergoyang, membentuk dinding kayu di depan Long Chen, tetapi dihancurkan oleh penguasa kegelapan, tetapi Long Chen mendapat kesempatan untuk bernapas. Paman Huai, beri kami waktu, saudara, bekerja sama dan bunuh Tuan gelap ini, Chang Chuan, kamu yang pertama. Teriak Long Chen. Su Chang Chuan mendengar sapaan Long Chen dan ingin mengetahui kekuatan penguasa kegelapan untuk waktu yang lama. Dia telah menahan untuk waktu yang lama. Melihat perintah Long Chen, dia takut dia akan dihentikan oleh Patriark. Penglihatan di belakangnya menjadi ilusi dalam sekejap, dan kekuatan seluruh tubuh terkonsentrasi pada tombak tulang, seperti bintang jatuh, yang ditusuk pada penguasa kegelapan. Di tengah seruan klan Wang Yue yang kuat, tombak Su Chang Chuan menembus kehampaan. Penguasa kegelapan terjerat oleh cabang yang tak terhitung jumlahnya. Enam lengannya merobek langit, tepat saat istana tengah terbuka lebar, Paman Hui membuatnya untuk Su Chang Chuan luar biasa kesempatan peluncuran. Mati. Su Chang Chuan terkejut sekaligus bahagia, dan hatinya gembira. Dia tidak pernah bekerja sama dengan orang lain untuk bertarung. Saat ini, dia tidak perlu repot menghadapi perubahan. Di dada pangeran kegelapan. Uff! Dengan ledakan keras, darah menyembur keluar seperti tinta. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa tombak tulang Su Chang Chuan menembus pertahanan penguasa kegelapan. Anda harus tahu bahwa seluruh tubuh pangeran kegelapan ditutupi dengan rune emas, dan tubuhnya sekeras besi. Bahkan Su Jian Siong tidak pernah merusak pertahanannya, tetapi Su Chang Chuan memecahkannya. Mochizuki Senhui, kekuatan ilahi Chang Chuan telah melampaui Patriark. Pusat kekuatan dari klan Mochizuki semua tertegun, mata mereka penuh ekstasi. Mengaum. Tuan kegelapan meraum kesakitan. Memutar ulang. Teriak Longchen, dan Su Chang Chuan masih tenggelam dalam kegembiraan menghancurkan pertahanan pangeran kegelapan, dan reaksinya agak lambat. Ledakan. Tubuh pangeran kegelapan bergetar, tombak tulang Su Chang Chuan hancur, darah Su Chang Chuan menyembur, dan dia terbang keluar. Salib darah naga. Guoran meraum, baju besi ditambahkan, pedang emas, sepuluh, disilangkan. Semua prajurit darah naga memanggil tubuh pertempuran darah naga. Tangan besar masing-masing menekan tubuh orang sebelumnya, dan semua kekuatan dituangkan ke dalamnya ke guo tubuh Ran. Ledakan. Salib besar memisahkan diri dari pedang emas dan memotong hukum langit dan bumi. Ini menggabungkan pukulan dari semua kekuatan Dragon Blood Warrior, dan itu menebas dengan kuat pada penguasa kegelapan. Dengan ledakan keras, cabang-cabang yang melilit Tuan Gelap itu pecah berkeping-keping, dan sebuah salib besar tercetak di atas Tuan Gelap itu. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya pada tubuh kokoh Tuan Gelap itu. Itu memuntahkan darah seperti tinta. Lalu terbang mundur. Hus. Di belakangnya, Long Chen memegang Sabar Minghong. Dalam kehampaan, dia menebas tiga tebasan berturut-turut. Setiap tebasan menambah kekuatan tebasan sebelumnya. Ketika tebasan keempat keluar, dia baru saja jatuh. Tuan Kegelapan yang terbang, waktunya tepat. Bentuk keempat kaitian. Long Chen menebas dengan pisau, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya. Ledakan. Pisau panjang Long Chen menebas punggung Tuan Gelap, kekosongan itu kecewa, Rune tak berujung dari jalan itu berterbangan, dan sebuah lubang besar meledak di tanah. Ketika debu beterbangan di langit, di lubang besar, penguasa kegelapan itu retak, tetapi yang mengejutkan Long Chen dan yang lainnya adalah dia tidak mati, tubuhnya menggeliat, dan berjuang untuk berdiri. Uff. Pisau Long Chen Minghong diletakkan dengan berat di alis penguasa kegelapan, di mana ada Rune Emas, yang dihancurkan oleh pisau Long Chen. Ketika Rune Emas hancur, tubuh penguasa kegelapan bergetar hebat, dan kemudian Rune Emas di tubuhnya dengan cepat meredup, dan dia akhirnya mati. Selesai. Guoran tertawa, dan para prajurit darah naga bersorak. Mereka bekerja sama untuk membunuh pembangkit tenaga listrik tingkat penguasa. Ini adalah hal yang sangat membanggakan. Long Chen meraih mayat penguasa kegelapan dan kembali ke formasi besar. Dia memeriksa luka su changcuan dan menemukan bahwa nafasnya menjadi lamban, dan bahkan nafas kehidupan menjadi sangat lemah, yang membuatnya terkejut. Jangan takut, senjata alaminya adalah kula badak. Setelah kula badak meledak, roh primordialnya juga terguncang hebat. Namun, keluarga Mochizuki kami memiliki kemampuan penyembuhan diri yang ajaib. Setelah kula badak pecah akan tumbuh kembali, dan kula badak yang tumbuh kembali akan semakin kuat. Changcuan adalah kula badak yang dihancurkan oleh pangeran kegelapan. Kekuatan kegelapan mengalir ke dalam tubuhnya, dan dirangsang oleh kekuatan kegelapan akan merangsang pertumbuhan bulan purnamanya, yang merupakan hal yang baik, hal yang hebat. Seorang lelaki tua dari klan Moon Moon berkata dengan penuh semangat. Mereka telah berulang kali memeriksa tubuh Su Changcuan, dan sekarang dia dipenuhi dengan kekuatan kegelapan, yang ingin membunuh Singyue Senhui milik Su Changcuan. Tapi Singyue Senhui dari Su Changcuan sangat ulet. Di bawah erosi kekuatan kegelapan, dia terus melawan dan terus berkembang. Setelah bangun, Su Changcuan pasti akan menjadi lebih kuat. Panggilan. Pada saat ini, Su Jianxiong juga datang, dan penguasa kegelapan yang bertarung dengannya telah melarikan diri. Diperkirakan dia akan kembali untuk memulihkan kekuatan kegelapan. Sebelum Su Jianxiong pecah dengan seluruh kekuatannya dan ingin membunuh penguasa kegelapan secepat mungkin, tetapi ketika dia melihat bahwa Long Chen dan yang lainnya telah mengendalikan situasi secara keseluruhan, dia tidak membunuh si pembunuh, tetapi membiarkan penguasa kegelapan pergilah. Su Jianxiong secara pribadi memeriksa tubuh Su Changcuan gelombang dengan senyum lega di wajahnya. Tuhan memberkati klan Mochizuki saya, tampaknya klan Mochizuki saya berharap untuk peremajaan. Kirim Changcuan ke Totem Roh Leluhur, dan Roh Leluhur akan melindunginya. Ya, orang tua dari klan pengamat bulan buru-buru mengirim Su Changcuan pergi. Wajah mereka penuh kegembiraan, dan pada saat yang sama, mata mereka memandang Long Chen dan yang lainnya juga berubah. Sekarang mereka sangat kagum pada Long Chen dan yang lainnya, dan mereka bahkan lebih berterima kasih. Setelah kedatangan Long Chen, seluruh keluarga Wang Yue telah berubah. Mereka melihat harapan kebangkitan keluarga Wang Yue. Long Chen dan yang lainnya adalah anggota keluarga Wang Yue. Bintang keberuntungan. Dang-dang-dang. Guoran mengeluarkan palu dan mengetuk tubuh pangeran kegelapan. Setiap kali dia memukulnya, percikan api berhamburan, dan dagingnya mengeluarkan suara seperti baja, yang benar-benar membingungkan. Bagaimana hal ini tumbuh? Ini sangat sulit, namun sangat fleksibel, sehingga armor perangku tidak bisa melakukan itu. Guoran mencoba lama sekali sebelum mengurangi Rune dari pangeran kegelapan. Bahkan keluarga Mochizuki kita hanya tahu sedikit tentang monster kegelapan. Mereka berasal dari dunia yang tidak dikenal, dan kita tidak tahu apa-apa tentang dunia itu. Kata Sujian Siong. Tidak masalah apakah Anda mengetahuinya atau tidak, konferensi Raja Suci akan segera dimulai, dan kita harus mempercepat latihan kita. Menggunakan monster gelap untuk mempercepat peningkatan alam, yang terbaik adalah meningkatkan basis kultivasi ke puncak Raja Peri sebelum pertemuan Raja Suci. Kata Long Chen. Bos, tidak masalah bagi kami, tapi kamu. Oke. Guoran dan yang lainnya berkata dengan sedikit khawatir, lagi pula, Long Chen saat ini baru saja menembus surga kedua Raja Abadi. Panggilan. Long Chen meraih beberapa immortal king pills berturut-turut, seperti makan kacang, memasukkannya ke dalam mulutnya, dan berkata dengan samar. Itu bukan masalah, beritahu kamu apa itu kecepatan. Setelah berbicara, Long Chen bergegas ke medan perang lagi. Bab 4116, Raja Surgawi ke-9. Ledakan. Dengan ledakan keras, aura Long Chen melonjak seperti sungai yang meledak, menembus belenggu dalam sekejap. Ini. Kali ini, bahkan Guoran dan yang lainnya tertegun. Long Chen baru saja menerobos ke surga kedua. Berapa lama setelah itu, dia langsung menerobos ke langit ketiga. Ledakan. Long Chen membunuh monster yang mulia surgawi dengan pisau. Setelah memasuki tahap ketiga, Long Chen merasa darahnya menyembur keluar, dan tubuhnya penuh kekuatan, seolah-olah seseorang telah menutup lubang hidungnya, dan sekarang dia bisa bernapas sebanyak yang dia suka. Pada saat ini, kekaguman Long Chen terhadap pembangkit tenaga listrik klan naga sangat besar, dan sekarang dia akhirnya mengerti arti sebenarnya dari kalimat ini. ranah Long Chen belum menembus terlalu lama, menyebabkan tubuh penuh keinginan untuk terobosan, dan hampir tidak perlu Long Chen melakukan apapun. Setelah terobosan, tubuh secara naluriah mengkonsolidasikan alam, dan ki, darah, tulang, dan jiwa dengan cepat memperbaiki diri. Saat ini, mereka seperti sekelompok pengrajin konstruksi. Karena tidak ada bahan bangunan, mereka sudah lama berhenti bekerja. Jika mereka tidak mulai bekerja, mereka akan mati kelaparan. Sekarang materi sudah datang, mereka mulai bekerja mati-matian. Menerobos dua alam berturut-turut, napas Long Chen masih solid, dan tidak ada tanda-tanda kesiasian. Long Chen bertarung dengan sengit sambil menuangkan banyak pil obat ke dalam mulutnya. Orang lain meminum pil satu per satu, tetapi Long Chen menuangkannya satu per satu, dan meminum ratusan atau bahkan ribuan pil dalam satu tarikan napas. Bahkan Sujian Siong kaget, karena takut pada naga. Debu meledak dengan sendirinya. Mengaum. Pada saat ini, penguasa kegelapan yang diusir oleh Sujian Siong datang untuk membunuh lagi. Melihatnya membunuh, Long Chen berteriak di langit, dan menyerang dengan pedang minghongnya. Dang-dang-dang. Percikan api memercik dan cahaya ilahi memenuhi langit. Orang-orang hanya bisa melihat bayangan pedang yang tak berujung, tetapi mereka tidak bisa melihat bayangan Long Chen dan pangeran kegelapan. Mereka menyerang sangat dekat, kecepatannya sangat cepat sehingga mata mereka tidak bisa mengejar gerakan mereka. Sujian Siong berdiri di tepi medan perang, siap membantu kapan saja. Dalam pertempuran berkecepatan tinggi dan berintensitas tinggi, bahkan dia tidak berani terganggu sama sekali, dan semangatnya dalam ketegangan tinggi. Sebenarnya, ketika Long Chen melawan penguasa kegelapan, Sujian Siong terlihat lebih lelah daripada ketika dia bertarung, terutama karena dia takut kehilafan akan menyebabkan Long Chen kehilangan nyawanya. Tapi itu melelahkan, tapi kecepatan kemajuan Long Chen membuatnya sangat terkejut. Potensi Long Chen seperti jurang maut. Selama dia bekerja keras, akan ada potensi tak terbatas untuk disadap. Gemuruh. Long Chen menahan serangan seperti badai dari penguasa kegelapan, dan setelah dupa penuh, tiba-tiba nafas Long Chen melonjak lagi, dan dia bahkan bergegas ke lapisan keempat raja abadi. Long Chen, yang memasuki surga keempat raja abadi, memiliki aura yang lebih kuat, dan kekuatan darah, tulang, dan jiwa telah diperluas ke ketinggian baru. Dang-dang-dang. Kali ini, Long Chen berkeringat deras, dan setelah berjuang selama setengah jam, dia akhirnya tidak bisa menahannya lagi dan mundur. Ketika Long Chen mundur, Su Jian Xiong bahkan tidak perlu mengambil tindakan, dan penguasa kegelapan juga mundur. Jelas sekali, kali ini pertarungan sengit dengan Long Chen sangat mahal. Setelah dia merasa lemah, dia akan kembali untuk mengisi kembali kekuatan fisiknya. Bos itu perkasa dan mendominasi. Guo Ran dan yang lainnya melihat pakaian mereka yang basah oleh keringat, dan mereka tampak seperti Long Chen yang telah dikeluarkan dari air, dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Panggilan. Long Chen menghela nafas panjang dan berteriak dengan gembira. Pertarungan yang begitu hangat membuatnya merasa lebih nyaman dari sebelumnya. Namun, setelah bertarung dalam jarak sedekat itu selama setengah jam, Long Chen bahkan tidak ingat berapa banyak pisau yang telah dia potong dan berapa kali dia bertahan. Dia sangat lelah sehingga dia hampir pingsan. Bos, kamu sudah memiliki kekuatan untuk berduel dengan Tuan. Xia Chen tidak bisa membantu tetapi dengan bersemangat berkata. Long Chen memberinya tatapan putih dan berkata, Sanjungan tidak melakukan itu. Alasan saya bisa bertahan di bawah serangannya begitu lama adalah karena dalam pertarungan jarak dekat, kekuatan magisnya tidak memiliki kesempatan untuk digunakan sama sekali. Garis Miring Jika saya bertarung seperti Paman Siong dengan pedang sungguhan dan senjata sungguhan, saya bahkan tidak bisa menahan tiga gerakan, dan saya akan menghabiskan semua kekuatan saya. Alasan mengapa kami bisa membunuh penguasa kegelapan sebelumnya terutama karena dia telah bertarung sengit dengan Paman Siong berkali-kali dan menumpuk luka gelap di tubuhnya. Kalau tidak, kami harus membayar harga tertentu jika kami ingin membunuhnya dengan kekuatan kami. Petik 2 Long Chen tahu bahwa dia meningkat dengan cepat, tetapi dia tidak cukup sombong untuk berpikir bahwa dia bisa memilih Pangeran Kegelapan. Dia bertarung dengan Pangeran Kegelapan dalam jarak dekat, bertarung untuk kecepatan dan refleks, yang merupakan kekuatan Long Chen, tetapi jika mereka membuka jarak dan melepaskan gerakan besar mereka untuk bertarung dengan Sembrono, Long Chen tidak memiliki peluang sama sekali, kekuatan dari Pangeran Kegelapan lebih menakutkan dari yang mereka bayangkan. Long Chen tidak ingin mereka meremehkan musuh. Jika terjadi kesalahan, itu akan berakibat fatal, dan tidak ada lelucon. Sekarang kekuatan prajurit darah naga juga melonjak dengan cepat, dan Long Chen perlu menyerang kesombongan mereka dari waktu ke waktu. Pada hari-hari berikutnya, Long Chen memasuki mode peningkatan gila, dan pil terus dimasukkan ke dalam mulutnya, dan Long Chen bertarung dengan penguasa kegelapan setiap hari. Gerakan Long Chen semakin cepat dan semakin cepat, dan Rune baru secara bertahap terkondensasi dalam darah naga di tubuhnya. Pembangkit tenaga ras naga memberitahu Long Chen bahwa ini adalah Rune khusus ras naga. Awalnya, Rune semacam ini tidak dapat muncul pada umat manusia, tetapi Long Chen terus menembus fondasi kecepatan di negara bagian Raja Naga. Sehingga membangkitkan naluri Rune ini. Namun, kecepatan tembakan Long Chen lebih cepat, tetapi konsumsi darah naga juga akan meningkat, membuat kekuatan tempur Long Chen tidak berkelanjutan. Kekuatan naga Long Chen akan turun jika dia bisa bertahan paling lama setengah jam setiap kali, tetapi dengan munculnya Rune, kecepatan Long Chen terus meningkat gelombang sudah bisa mengikutinya sepenuhnya. Kecepatan Pangeran kegelapan Tiga hari kemudian, Long Chen memasuki surga kelima Raja Abadi, tujuh hari kemudian, dia memasuki surga ke enam, dan sepuluh hari kemudian, dia memasuki surga ke tujuh. Sebulan kemudian, basis kultifasi Long Chen tiba-tiba menyebut Jiu Xiong Tian, dan pembangkit tenaga listrik klan Mochizuki tercengang. Mereka belum pernah melihat kecepatan kultifasi sesat itu. Yang paling penting adalah aura Long Chen telah meningkat begitu cepat, dan tidak ada tanda-tanda kesiasian, menunjukkan bahwa fondasinya sangat kuat, yang hanya menumbangkan kognisi mereka. Long Chen sekuat monster Sekarang, di bawah perlindungan Sujian Xiong, dia bisa melawan Pangeran kegelapan secara langsung, dan close up serta jurus pamungkasnya terus meledak, dan dia hampir tidak bisa menahannya untuk sementara waktu. Meski belum menjadi lawan Pangeran kegelapan, Long Chen tidak akan sepenuhnya dihancurkan oleh Pangeran kegelapan. Peningkatan wilayahnya telah membuat Long Chen memiliki kepercayaan diri yang kuat. Prajurit Dragon Blood, tingkat kultifasi mereka juga meroket selama periode ini, dan mereka telah mencapai puncak alam Raja Abadi, tetapi Sujian Xiong telah paling banyak berubah di antara mereka semua. Aura Sujian Xiong jelas terus berubah. Aura kekacauan mulai menjeratnya, dan pandangannya juga berbeda dari sebelumnya. Jelas, dialah yang paling diuntungkan dari pertempuran sengit dengan penguasa kegelapan. Om! Pada hari ini, Long Chen dan Pangeran kegelapan bertarung dengan liar. Tiba-tiba, napas Pangeran kegelapan naik dengan cepat, dan tanda emas di tubuhnya terbakar. Apa langkah besar ini? Long Chen terkejut, dia telah bertarung begitu lama, dan dia belum pernah melihatnya menggunakan gerakan ini. Tidak, mundur, itu akan meledak. Sujian Xiong terkejut dan berteriak Long Chen dan yang lainnya untuk mundur, dia menyerang dengan tombak tulangnya, dan Paman Hui juga menahan pertahanan. Ledakan. Itu diikuti oleh ledakan keras, dan penguasa kegelapan itu hancur berkeping-keping, dan gelombang udara yang tak berujung menyapu langit, dan seluruh dunia hancur berkeping-keping. Bab 4117, khawatir. Ledakan. Bahkan Paman Hui dan Sujian Xiong terpesona oleh kekuatan yang mengerikan itu. Raungan Xia Chen meledak, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Wajah Xia Chen menjadi pucat karena ketakutan. Tiba-tiba, sebelum dia siap, formasi besar itu hampir meledak. Ketika cahaya ilahi tersebar di langit, langit dan bumi mendapatkan kembali kejernihannya, dan Anda dapat melihat bahwa di langit dan di atas bumi, retakan yang tak berujung tertutupi, dan seluruh dunia hampir runtuh. Ini sangat berbahaya, Tuan Kegelapan ini benar-benar meledakkan hukum kegelapan dunia ini, mencoba untuk binasa bersama kita. Untungnya, sebagian besar kekuatan gelap di sini telah dikonsumsi oleh kita, jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Aneh, bagaimana pangeran kegelapan bisa memiliki kebijaksanaan. Sujian Siong melihat dunia yang hancur dan jatuh ke dalam perenungan. Apa yang dia tidak mengerti? Orang lain tidak mengerti, tetapi penguasa kegelapan meledakkan dirinya sendiri, menarik kekuatan kegelapan dari seluruh dunia, dan bahkan nyawa monster gelap dinyalakan olehnya. Melihat seluruh dunia sekarang, semuanya adalah mayat, bukan monster gelap lagi. Orang baik, menjadi kaya. Guoran dan Xia Chen melihat ke bumi yang terkoyak. Dari retakan itu, mereka melihat urat mineral yang tak terhitung jumlahnya. Mata mereka merah, dan ada harta yang tak terhitung jumlahnya yang tersembunyi di bawah tanah. Yang terpenting adalah apa yang mereka lihat sekarang hanyalah puncak gunung es. Di kedalaman dunia ini, mereka tidak tahu berapa banyak harta yang tersembunyi. Aku akan melihatnya. Long Chen merentangkan sayap kunpeng di belakangnya, dan orang-orang terbang menuju kedalaman dunia ini seperti pita. Long Chen terbang lebih dari satu jam sebelum mencapai akhir dunia ini. Dunia ini terlalu besar, dan Long Chen sedikit bersemangat. Mulai hari ini, pemilik dunia ini adalah dia, dan dia akhirnya memiliki pijakan sendiri. Ketika dia sampai di ujung dunia, dia melihat gerbang luar angkasa yang sangat besar. Gerbang ruang angkasa ini terjerat dengan gas hitam, seperti nyala api hitam, dan kekuatan kegelapan terus mengalir ke dunia ini. Titik. Ini adalah celah dari gerbang kegelapan. Melewati celah itu adalah Dark Passage. Melewati Passage adalah dunia gelap yang legendaris. Long Chen, meskipun kamu telah memenangkan dunia ini, tidak mudah untuk mempertahankannya. Anda harus siap menanggung dampak monster gelap kapan saja. Anda harus berpikir dengan hati-hati. Tidak lama setelah Long Chen tiba, Sujian Xiong juga datang. Dia memandang gerbang kegelapan dengan ekspresi serius. Tidaklah sulit untuk meruntuhkan dunia ini, tetapi terlalu berbahaya untuk terus menjaganya, dan akan membayar mahal untuk mengubah dari aktif menjadi pasif. Menurut ide Sujian Xiong, saya berharap Long Chen akan menyerah di sini dan pergi setelah menambang urat biji di sini, sehingga masih ada sesuatu yang bisa didapat. Jika Anda tinggal di sini untuk waktu yang lama, hal-hal yang Anda hasilkan mungkin akan habis pada akhirnya. Jangan khawatir, Paman Xiong, aku memiliki penyihir susunan terbaik dan kastor terbaik di Dragon Blood Legion. Kita bisa mengatur susunan, jebakan, dan benteng. Sama sekali tidak ada masalah dalam mempertahankan tempat ini. Long Chen tersenyum. Titik. Long Chen tahu bahwa Sujian Xiong melakukannya untuk kebaikannya sendiri. Dia takut setelah sekian lama, tempat ini akan menjadi hambar. Lagi pula, dunia bulan perak dapat dibuka untuk Long Chen, dan Long Chen tidak perlu membayar terlalu banyak untuk melindunginya. Menurut ide Sujian Xiong, jika Legion Darah Naga bertarung begitu keras, pasti akan ada kerusakan. Jika satu prajurit Darah Naga mati, akan ada satu yang berkurang, sementara monster gelap tidak ada habisnya, dan mereka tidak mampu membelinya sama sekali. Hanya saja Sujian Xiong hanya melihat adegan Xia Chen dan Guoran bertarung secara langsung, tapi dia tidak bisa melihat di mana keduanya sangat kuat. Selama ada cukup sumber daya, keduanya akan memasang jebakan dan melakukan semua yang mereka bisa. Sebanyak monster gelap datang, sebanyak yang mati. Bagaimanapun, Guoran memiliki banyak senjata rahasia, tetapi itu tidak berguna. Bahkan Long Chen tidak tahu berapa banyak trik yang dimiliki Guoran. Jadi, selama sisi dunia ini direbut, tempat ini milik mereka, apalagi monster gelap, bahkan jika penguasa kegelapan datang, dia akan dibunuh. Melihat apa yang dikatakan Long Chen, Sujian Xiong tidak banyak bicara. Dia tahu bahwa Long Chen bukanlah pemuda biasa. Dia sangat banyak akal. Dia tidak perlu khawatir tentang itu. Paman Xiong, menurutmu kenapa Dark Lord tiba-tiba meledak? Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ini juga yang paling membuatku khawatir. Tuan kegelapan sangat berpikiran rendah. Selain berlari ke sini untuk menyerap kekuatan kegelapan untuk memulihkan staminanya, dia sepertinya hanya bisa bertarung. Kali ini, ini sangat tidak normal. Saya curiga di balik portal gelap ini, ada monster tua dari ras gelap yang mengeluarkan perintah kepada penguasa kegelapan. Sujian Xiong berkata, monster tua itu. Long Chen tercengang, lalu apakah dia akan bergegas keluar dari gerbang kegelapan? Tidak sama sekali, kalau tidak dia akan bergegas keluar untuk membunuh kita. Sujian Xiong menggelengkan kepalanya dan melanjutkan, saya curiga monster tua itu ada di balik pintu. Ia tahu bahwa kita sedang menyerang sisi dunia ini, jadi ia memaksa penguasa kegelapan untuk datang, jika tidak, dunia tidak dapat memiliki dua penguasa kegelapan. Titik Penguasa kegelapan yang didorong selalu tidak bisa mengalahkan kami, dan akhirnya menerima perintah untuk meledakan dunia dan binasa bersama kami. Petik 2 Long Chen melihat ke gerbang kegelapan, dan tiba-tiba merasakan angin sejuk bertiup dari belakang lehernya, merinding, seolah-olah dia melihat sepasang mata jahat, dan menatapnya di seberang pintu. Apakah tidak mungkin dia bisa mendorong monster tingkat penguasa kapan saja? Long Chen penuh percaya diri sebelumnya, tapi sekarang dia sedikit ragu gelombang itu bisa menyelundupkan penguasa gelap, tapi gerbang gelap ini hanyalah celah pintu yang disegel oleh leluhur klan Mochizuki saya, dan tidak mudah bagi mereka untuk melewati celah pintu. Khusus untuk monster yang kuat, lebih sulit melewati gerbang. Seperti monster tingkat penguasa, jika Anda ingin melewati celah, Anda harus membayar mahal. Tuan kegelapan yang didorong jelas lebih kuat dari yang sebelumnya, tapi kekuatannya lebih lemah dari yang sebelumnya. Itu karena keinginannya untuk melewati portal gelap, yang menyebabkan banyak kerusakan padanya, mengakibatkan penurunan kekuatan yang signifikan, dan sangat ingin membunuh kita dan tidak punya waktu untuk pulih, jadi kita bisa menghadapinya begitu dengan mudah. Namun, monster tua di balik pintu, membuat keputusan dengan sangat lambat, diperkirakan kebijaksanaannya sangat terbatas. Su Jian Xiong berkata, Long Chen mengangguk, jika demikian, dia akan lega. Jika dia benar-benar siap, bahkan jika raja kegelapan datang dalam 10 setengah hari, dia akan mati. Long Chen, karena kamu menginginkan dunia ini, maka aku akan mengaktifkan Starfield Core. Setelah Starfield Core diaktifkan, itu tidak dapat diambil kembali. Su Jian Xiong mengeluarkan kristal berbentuk kotak, segera setelah kristal itu muncul, ada hukum surga yang tak ada habisnya terjalin. Terima kasih, Paman Xiong. Long Chen buru-buru berkata, Om. Su Jian Xiong mengangguk, tangannya gemetar, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya pada kristal itu hancur. Itu segelnya. Ketika segel dibuka, seluruh dunia berguncang dengan liar, dan Rune tak berujung terbang keluar dari kristal dan bergabung ke dunia ini. Titik. Pada saat itu, dunia tampak menjadi hidup dalam sekejap, bumi puli, hukum disempurnakan, dan energi spiritual yang tak ada habisnya seperti air pasang, mengalir deras dari celah-celah ruang. Saat aura begelombang bergoyang-goyang di udara, para prajurit darah naga berteriak dengan penuh semangat. Mereka terkejut menemukan bahwa aura di sini beberapa kali lebih kuat daripada klan Mochizuki. Bab 4118, Pahlawan itu benar. Longchen, datang dan kenali Tuhan, dan tanamkan kekuatan jiwamu padanya. Di dunia ini, kamu bisa berada di atas surga. Sujian Siong menyerahkan inti bidang bintang kepada Longchen. Longchen mengambil alih inti bidang bintang dan merasakan fluktuasi inti bidang bintang, dan kesedihan muncul di wajahnya. Melihat inti bidang bintang ini, Longchen memikirkan benua Tianwu. Benua Tianwu memberikan segalanya untuk melindungi makhluk di benua Tianwu. Dia baik, tidak mementingkan diri sendiri, dan hebat. Dia tidak takut mati, dia hanya ingin makhluk di benua Tianwu bertahan hidup. Dia pernah memohon pada Longchen, dan Longchen juga bersumpah untuk melindungi benua Tianwu. Sayangnya, Longchen kehilangan kepercayaannya, dan benua Tianwu hancur. Dia tidak memiliki kemampuan untuk melindunginya. Meskipun kehidupan benua Tianwu dipindahkan, inti dari medan bintang di benua Tianwu mati. Ini adalah rasa sakit di hati Longchen yang tidak bisa disembunyikan. Longchen melihat inti dari bidang bintang ini dan menggelengkan kepalanya. Aku tidak punya hak untuk membiarkan dia mengenali tuannya. Saya harap dia bisa menguasai dunia ini. Jika suatu hari saya sayangnya mati dalam pertempuran, itu juga baik bagi dunia untuk bertahan hidup dalam hal ini. Longchen berbicara dan melepaskan tangannya yang besar, dan kristal itu begitu terintegrasi ke dalam dunia sehingga Longchen melepaskan pengakuannya. Anda, Su Jian Xiong terkejut. Longchen tidak membiarkan inti dari medan bintang mengenali tuannya, jadi dia tidak bisa mengendalikan sisi dunia ini, dan sisi dunia ini akan sia-sia. Om Pada saat ini, cahaya ilahi keemasan menyala dari langit dan bumi, dan cahaya ilahi tau menyinari Longchen, dan cahaya keberuntungan ilahi muncul dari tubuh Longchen, dan keberuntungan langit dan bumi semuanya terkonsentrasi pada dia. Ini adalah Su Jian Xiong terkejut, Longchen melepaskan pengakuan tuannya, tetapi inti dari bidang bintang sebenarnya memberkati Longchen dengan semua keberuntungan, yang setara dengan cara lain untuk mengenali tuannya. Dengan sepengetahuan Su Jian Xiong, saya tidak menyangka ini akan terjadi. Anda harus tahu bahwa inti dari medan bintang memiliki jiwa. Meski ingatannya telah terhapus, karena medan bintang hancur, hanya inti yang tersisa, seolah-olah membunuh seseorang, hanya menyisakan hati. Ada rasa sakit dan kebencian yang tak berkesudahan dalam jiwanya, dan sangat berbahaya membiarkannya menguasai dunia jika ia tidak mengenali Tuhan. Tapi Longchen menyerah membiarkan inti dari bidang bintang mengenali tuannya, dan setelah inti dari bidang bintang mengendalikan kekuatan dunia, dia tidak hanya tidak memaksakan kebencian pada mereka, tetapi malah memberkati nasib dunia ini. Tubuh Longchen Ketika keberuntungan ditambahkan ke tubuhnya, Longchen merasakan konsepsi artistik yang luar biasa tentang kesatuan alam dan manusia. Pada saat itu, pikirannya menyatu dengan seluruh dunia, dan dunia penuh dengan keramahan dan kehangatan baginya. Selama dia berpikir, dia bisa menggunakan semua kekuatan dunia ini, Longchen tersenyum, seperti anak kecil yang naif. Saat dia tersenyum, dunia menjadi lebih hangat dan langit cerah, seolah seluruh dunia tertawa. Longchen menutup matanya dan membuka tangannya, dia merangkul dunia dengan hatinya. Selama aku hidup, kamu tidak akan pernah mengalami rasa sakit yang pernah kamu alami, percayalah padaku, aku janji. Longchen bergumam. Longchen tahu bahwa inti dari medan bintang dapat mendengarnya, tetapi inti dari medan bintang terlalu lemah, ia hanya dapat mengekspresikan emosinya melalui fluktuasi ruang. Itu mempercayai Longchen tanpa syarat, dan Longchen juga membuka hatinya untuk itu. Jiwa mereka dapat beresonansi, Longchen dapat merasakan kebenciannya, dan juga dapat merasakan rasa sakit Longchen. Kita semua harus menjadi lebih kuat. Om. Saat kata-kata Longchen jatuh, kehampaan terus mengaum, dan semakin banyak energi spiritual mengalir dari dinding langit, dan energi spiritual dunia ini terus melambung. Aku tidak percaya bahwa inti dari bidang bintang sangat mempercayaimu. Sujian Siong tidak bisa menahan nafas. Meskipun mereka mengendalikan dunia bulan perak dan tiga dunia kecil, bahkan jika inti bidang bintang dari dunia bulan perak telah bersama mereka selama bertahun-tahun, mereka tidak dapat mempercayai Longchen seperti inti bidang bintang ini. Ketika sisi dunia ini terus berkembang, Longchen adalah keberadaan yang tak terkalahkan di sini, mengendalikan kekuatan satu sisi dunia, yang diimpikan oleh banyak orang. Keluarga Mochizuki memenangkan tiga dunia kecil. Faktanya, mereka juga berpikir bahwa suatu hari nanti, keluarga Mochizuki akan dapat menampilkan tiga orang jenius yang tiada taranya dan mendapatkan persetujuan dari dunia kecil, sehingga dapat mengendalikan kekuatan dari tiga dunia kecil ini. Saat itu, klan Mochizuki akan memiliki empat dunia, dan kekuatan mereka akan meroket ke tingkat yang tak terbayangkan dalam sekejap. Sayangnya, sejauh ini bahkan Su Changchuan belum bisa mendapatkan persetujuan dari inti bidang bintang. Dan Longchen langsung ke langit dalam satu langkah, dan langsung dikenali oleh inti bidang bintang. Ini membuat Su Jian Xiong kaget sekaligus iri. Kue-kue. Guoran dan Xia Chen tertawa terbahak-bahak hingga mulut mereka mencapai telinga mereka, mereka menari dengan gembira, energi spiritual yang begitu kuat, kedekatan yang begitu besar dengan jalan surgawi, bagi mereka berdua, itu seperti harimau bersayap, dan mereka hampir tersentuh. Menangis. Yu Qingzuan juga sangat bersemangat. Sebelumnya, dia sangat iri dengan dunia bulan perak. Sekarang lebih indah dari dunia bulan perak. Bagi semua orang, ini adalah perasaan rumah yang sama. Dengan persetujuan Dao Surgawi, kita dapat memadatkan formasi teleportasi super, dan di masa depan, kita dapat langsung berteleportasi dari Nia Nyingtian ke area kehidupan terbatas. Xia Chen berkata dengan penuh semangat. Tapi keluarga kami hampir kosong. Guoran segera mengerutkan kening. Untuk membangun formasi hebat itu, Xia Chen menyumbangkan semua miliknya gelombang sekarang dia telah memenangkan sisi dunia ini, tapi banyak hal yang tidak dapat didaur ulang setelah digunakan. Bahkan jika mereka dengan enggan memulihkan sebagian, itu adalah setetes air dalam ember untuk formasi teleportasi yang melintasi langit. Yang paling penting adalah mereka harus mendirikan benteng untuk mencegah monster di gerbang gelap merampok. Xia Chen awalnya gembira, tapi kata-kata Guoran seperti air dingin. Uang adalah masalah besar. Apa yang Anda takutkan? Bukankah bosmu membuka bisnis? Yu King Suan tersenyum sambil menutupi bibirnya. Perusahaan Huayun. Tapi kita tidak punya begitu banyak harta untuk diganti. Xia Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Ups. Guoran menepuk pahannya, wajahnya penuh kegembiraan. Apa? Xia Chen buru-buru bertanya. Bisnis adalah rumah saya, ambillah sesuka Anda. Anda lupa. Guoran mengingatkan. Aku akan pergi, perusahaan dagang longteng. Xia Chen tiba-tiba melompat, dia tidak berbalik untuk beberapa saat, dan melupakan perusahaan dagang longteng. Perampokan adalah cara tercepat untuk menjadi kaya di dunia ini. Yang paling penting adalah perdagangan longteng telah melakukan semua hal buruk. Mengorbankan nyawa orang saja yang harus disalahkan atas kematian. Tidak ada beban psikologis, dan pada saat yang sama ada semacam kesenangan menjadi orang yang sopan, merampok orang kaya dan membantu orang miskin. Bos, kamu berkultivasi di sini, kita akan menyingkirkan Anliang yang kejam. Saudara, saatnya mempraktikan hasilnya, ayo pergi. Guoran memberi perintah, dan para prajurit darah naga berteriak kegirangan, membawa pedang panjang dan mengejar Guoran dan keduanya bergegas keluar. Hei hei hei. Long Chen tidak setuju. Orang-orang ini sebenarnya melarikan diri atas inisiatif mereka sendiri, dan Long Chen berteriak dari belakang. Majelis Holy Lord akan segera dimulai, jangan membuat nama untuk itu, tetap tenang. Guoran, jangan khawatir, saya hanya akan mengatakan nama saya Monian. Long Chen. Bab 419, Dunia Kecil. Long Chen, bagus, sekarang kita punya rumah sendiri. Tuan kegelapan terbunuh. Dalam waktu singkat, tidak akan ada lagi penguasa kegelapan. Su Jian Xiong kembali mundur. Di dunia ini, hanya Yu King Suan dan Long Chen yang tersisa. Yu King Suan tidak bisa menahan Long Chen, bersemangat. Ini adalah dunia milik mereka. Di dunia ini, mereka bukan lagi anak hilang yang mengembara. Tempat ini bisa memberi mereka rasa memiliki yang tak ada habisnya. Dunia ini belum punya nama, kenapa kamu tidak memberi nama? Long Chen tersenyum melihat ekspresi bersemangat Yu King Suan. Tidak, namaku tidak terdengar bagus, kemarilah. Yu King Suan sedikit tersipu dan menggelengkan kepalanya, mengatakan bahwa dia tidak pandai menyebutkan nama. Aku sudah bangun. Nah, bagaimana dengan dunia angin hitam? Long Chen berpikir sejenak dan kemudian berkata, Engah. Melihat perenungan serius Long Chen untuk waktu yang lama, Yu King Suan tidak bisa menahan tawa. Kamu melakukan bisnis dunia bawah, apakah kamu berencana mengubah tempat ini menjadi sarang pencuri? Saya pikir itu cukup bagus. Long Chen tersenyum. Tidak, jika kamu memintaku untuk menamaiku, bunga hidupku adalah Magnolia Darah Linglong, aku bisa meminjamkan kata Linglong. Yu King Suan tersenyum. Jantung Long Chen berdetak kencang saat mendengar Magnolia Darah Linglong. Di benua Tianwu, Long Chen pernah melihat Magnolia Darah Linglong yang legendaris di acara Yao Chi di Istana Dewa Kayu. Saat itu, Long Chen juga menceritakan kisah cinta yang mengharukan. Magnolia Darah yang indah adalah tanda cinta yang tak tergoyahkan dan salah satu dari delapan harta karun di zaman kuno. Pada saat itu, Yu King Suan meminta Long Chen untuk Magnolia Darah yang sangat indah. Long Chen memberikan Magnolia Darah yang sangat indah kepada Yu King Suan saat itu. Belakangan, Pertempuran benua Tianwu untuk menghancurkan dunia datang, Yu King Suan mati untuk menyelamatkan Long Chen, dan Magnolia Darah Linglong muncul pada saat itu. Di halaman Pil Akademi Lingqiao, Long Chen melihat patung yang rusak. Di patung itu, dia juga melihat pola Magnolia Darah yang sangat indah. Sekarang Yu King Suan menyebutkan Magnolia Darah yang sangat indah lagi, Long Chen tiba-tiba merasa bahwa ini mungkin bukan kebetulan. Ada apa dengan Long Chen? Tidakkah menurutmu Linglong tidak terdengar bagus? Saya sebenarnya berbicara omong kosong, Anda dapat memilih nama lain. Melihat wajah Long Chen berbeda, Yu King Suan berpikir bahwa Long Chen tidak menyukai nama ini, dan buru-buru berkata, Tidak, tidak, nama ini sangat bagus, dunia Linglong, kedengarannya seperti dunia yang diukir dari batu giok yang indah, yang membuat orang merasa sangat baik. Awalnya, dunia ini tidak terlalu besar, dunia Linglong sangat cocok. Long Chen buru-buru bergegas. Jalan. Melihat Long Chen menyukai nama ini, Yu King Suan langsung tersenyum, bahagia seperti gadis kecil, dia berkata. Long Chen, katamu, alangkah baiknya jika kita memiliki sisi dunia kita sendiri, di mana kita bisa hidup tanpa beban, menjauh dari perselisihan itu, dan bebas. Yu King Suan memandang dunia di depannya. Meski masih agak sepi, di matanya, dia sepertinya telah melihat hutan lebat dan sungai yang deras. Dia memikirkannya jauh, jauh sekali. Long Chen tidak berbicara, dia juga melihat dunia, memeluk rat pinggang Yu King Suan dengan satu tangan, hidungnya penuh dengan aroma, ini adalah surga. Tapi tidak ada surga nyata di dunia ini. Yang disebut surga hanyalah pelarian dari kenyataan, cara untuk menyembunyikan telinga dan mencuri bel. Sembilan hari benar-benar kacau, dan tidak ada tempat untuk menyendiri. Bagaimana bisa ada telur lengkap di bawah sarang? Hanya saja Long Chen tidak ingin memukul King Suan, bahkan jika itu hanya untuk membiarkan dia menikmati mimpinya untuk sementara waktu. Orang perlu memiliki mimpi untuk hidup lebih bahagia. Adapun apakah mereka dapat direalisasikan, itu cerita lain. Long Chen dan Yu King Suan sedang duduk di puncak gunung, Yu King Suan bersandar di bahu Long Chen, keduanya berbicara dan tertawa, menantikan masa depan bersama. Saya tidak tahu kapan, Yu King Suan tertidur bersandar di bahu Long Chen. Melihat wanita cantik dalam pelukannya, ada senyum manis di pipinya yang tenang, seperti anak yang lelah tertidur, penampilannya yang polos hari itu membuat orang merasa tertekan. Senior, katamu, mengapa begitu sulit untuk hidup sederhana? Long Chen berkata kepada pembangkit tenaga-naga. Apakah kamu benar-benar menginginkan kehidupan yang sederhana? Kata pembangkit tenaga-naga. Tentu saja, aku hanya perlu hidup tenang bersama saudara-saudari kita. Saya tidak ingin berpartisipasi dalam perselisihan dan pembunuhan. Sungguh, kami tidak banyak bertanya. Long Chen memandang Yu King Suan, yang sedang tidurnya nyanyap. Penuh kesusahan. Yu King Suan mengikutinya, meninggalkan orang tuanya, meninggalkan keluarganya, mengikutinya mengikuti arus, dan diam-diam membayar Long Chen. Long Chen tidak ingin dia hidup begitu lelah. Aku khawatir itu tidak sesederhana itu. Kata pembangkit tenaga-naga. Oh. Long Chen, ada yang ingin aku katakan, aku akan mengatakannya lebih langsung, jangan marah. Kata pembangkit tenaga-naga. Kamu mengatakannya. Kalian manusia, sebelum kenyang, hanya memiliki satu masalah, dan setelah kenyang, ada banyak masalah. Kata naga yang kuat. Long Chen tertegun untuk sementara waktu. Kata-kata yang tampaknya sederhana ini mengandung banyak hal. Untuk sementara, Long Chen terdiam. Sebenarnya bukan hanya umat manusia, tapi hampir semua ras, punya keinginan dan tidak akan puas dengan status quo. Hanya saja di antara semua ras, ras manusia Anda memiliki keinginan yang paling kuat. Saat Anda kenyang, Anda ingin memakai pakaian hangat. Saat saya menjadi hangat, saya ingin hidup lebih baik. Ketika saya hidup, saya ingin rumah yang lebih besar. Ketika rumah saya lebih besar, saya ingin seseorang untuk melayani. Ketika seseorang melayani Anda, Anda berpikir untuk menjadi tinggi. Ketika Anda tinggi, Anda berpikir tentang keabadian. Hal yang paling dibenci adalah begitu umat manusia Anda abadi, Anda memikirkan cara untuk mati. Sembilan hari dan sepuluh tempat telah terlempar seperti ini, hampir setengahnya ditinggalkan. Sejujurnya, umat manusia Anda benar-benar berkontribusi. Petik 2 Suara orang kuat naga itu agak rumit dan otentik, dengan nada marah, sarkasme, dan sedikit simpati. Sebenarnya, aku juga tidak suka ras manusia. Sebagai umat manusia, saya juga mencintai dan membenci, menghormati dan takut pada umat manusia. Saya teran gelombang tetapi saya tidak dapat memahami teran, dan terkadang saya bahkan tidak dapat memahami diri saya sendiri. Longchen menghela nafas dari lubuk hatinya. Tapi kamu selalu memiliki kekaguman dan rasa terima kasih di hatimu, yang merupakan keyakinan teguhmu, dan itulah mengapa aku akan membantumu. Saya telah kecewa dengan umat manusia, tetapi saya melihat harapan lagi dari Anda, jadi saya bertaruh pada Anda. Jika Anda menginginkan kebebasan mutlak, jangan menyerah, teruslah maju hingga Anda mencapai puncak dunia, lihat semua misteri, dan bangun kembali tatanan dunia. Jika Anda dapat berhasil, Anda akan memiliki semua yang Anda inginkan. Sekarang bukan waktunya untuk merasa emosional. Jika Anda malas saat ini, semua impian Anda hanya akan menjadi mimpi. Kata naga yang kuat. Long Chen menganggup dan berkata, jangan khawatir, senior, aku, Long Chen, jelas bukan seseorang yang menyerah begitu saja. Nasib saya hanya bisa dikendalikan oleh diri saya sendiri. Setelah dorongan dari pembangkit tenaga-naga, Long Chen tiba-tiba merasa lebih percaya diri, dan pembangkit tenaga-naga percaya padanya, bagaimana mungkin dia tidak percaya pada dirinya sendiri. Oke, kalau begitu, kamu mungkin harus mulai bekerja keras. Kata pria kuat naga itu. Apa? Long Chen terkejut. Apakah kamu lupa bahwa akarmu bukanlah teknik penyempurnaan tubuh dewa naga, tetapi seni tubuh hegemoni bintang sembilan. Sudah waktunya bagi Anda untuk mencoba memadatkan badan pertempuran bintang tujuh yang sebenarnya. Kata pembangkit tenaga listrik klan naga. Pertempuran bintang tujuh yang sesungguhnya. Darah di tubuh Long Chen mendidih sesaat. Ini kartu truf terkuatnya. Dia benar-benar lupa. Bab 4120, Insiden O Long Of Long Chen memuntahkan darah, dan kekuatan kekerasan melonjak, seolah-olah ratusan juta gunung berapi meletus di tubuh pada saat yang sama, hampir membuat Long Chen pingsan. Long Chen memandangi tubuhnya, dan ada retakan kecil yang tak terhitung jumlahnya dan darah meluap. Senior, bagaimana situasinya? Long Chen berkata dengan ngeri. Untungnya, Yu King Suan diusir oleh Long Chen, jika tidak, Yu King Suan pasti akan merasa tertekan, dan Long Chen hampir menghancurkan dirinya sendiri. Pada saat ini, dia tidak bisa mempercayainya. Awalnya, Long Chen berencana untuk menginovasi tubuh pertempuran bintang tujuh sebelum dia berlatih teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga. Pada saat itu, ahli klan Naga mengatakan bahwa inovasi itu sangat sulit, jadi biarkan dia berlatih teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga, yang akan jauh lebih mudah, setidaknya tidak cedera. Namun, melihat tubuh yang retak, Long Chen tertegun. Apakah ini berarti dia tidak akan terluka? Hampir kehilangan nyawanya. Senior, bicaralah. Naga yang kuat tetap diam, Long Chen sedang terburu-buru. Bagaimana situasinya? Apakah ada yang salah? Ini, ini, ini. Pembangkit tenaga naga menjadi ragu-ragu saat ini. Jangan keras kepala, apa yang terjadi? Bukankah Anda mengatakan bahwa setelah mempelajari teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga dan meningkatkan seni hegemoni sembilan bintang, itu akan mudah. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakannya. Selama waktu ini, karena teknik penyempurnaan tubuh Dewa Naga, tubuh fisik Long Chen telah mencapai tingkat yang tak terbayangkan, dan dia menjadi sangat kuat sehingga dia harus melupakan seni tubuh hegemoni bintang sembilan. Saya pikir susunan ketujuh bintang telah diubah, tetapi ketujuh bintang itu hanya bergetar, dan kekuatan mengerikan itu hampir menghancurkan tubuhnya. Long Chen benar-benar tercengang. Ini benar-benar berbeda dari yang dia harapkan. Long Chen, jangan terlalu bersemangat. Sebenarnya, saya tidak menyangka teknik hegemoni bintang sembilan akan menjadi lebih baik karena penyempurnaan tubuh Dewa Naga. Keterampilan fisik menjadi sederhana. Tapi, pembangkit tenaga naga menjadi sedikit malu untuk pertama kalinya. Itu tidak akan lebih sulit. Seru Long Chen. Sepertinya seperti ini, kata orang kuat naga itu dengan sedikit malu. Senior, bagaimana kamu bisa melakukan ini? Long Chen hendak menangis. Pada awalnya, naga yang kuat terus mengatakan bahwa jika urutan tujuh bintang langsung diubah, kemungkinan kematian Long Chen dengan meledakan tubuhnya sangat tinggi, hampir mendekati kematian. Dan setelah berlatih pemurnian tubuh Dewa Naga, semuanya akan menjadi lebih mudah. Tetapi sekarang pembangkit tenaga naga mengatakan bahwa kesulitannya telah meningkat, dan Long Chen hampir pingsan. Long Chen, seni tubuh hegemoni bintang sembilan Anda benar-benar berbeda dari seni tubuh hegemoni bintang sembilan yang asli. Energinya sebenarnya ada dalam seni pemurnian tubuh Dewa Naga saya, yang tidak saya duga. Tapi jangan khawatir, ini adalah hal yang buruk dan hal yang baik. Jika Anda dapat memadatkan badan tempur bintang tujuh yang baru, saya dapat menjamin bahwa Anda akan memadatkan badan tempur bintang tujuh terkuat dalam sejarah. Naga yang kuat buru-buru berkata, itu harus berhasil. Long Chen hampir menangis. Hanya dia yang tahu betapa sulitnya memadatkan badan tempur baru. Dari awal bintang lima, Long Chen telah menyimpang dari rute latihan aslinya dan memulai jalan tanpa jalan kembali. Saat mengganti tubuh tempur bintang enam, Long Chen bisa dikatakan sebagai kematian seumur hidup. Dia melewati Dewa Kematian beberapa kali. Sekarang kesulitannya meningkat, dan bahkan Long Chen sendiri telah kehilangan kepercayaan dirinya. Jangan khawatir, tubuh pertarungan bintang tujuhmu sebenarnya sangat sederhana. Aku telah merencanakannya untukmu. Anda hanya perlu menambahkan bintang di istana tengah ke badan pertempuran bintang enam. Berdasarkan bintang istana pusat, dua segitiga, satu ke kiri, satu ke kanan, satu positif dan satu negatif, satu yin dan satu yang, kekuatan enam bintang yang berkumpul di istana pusat adalah tujuh kekuatan terkuat. Tubuh pertarung bintang. Tubuh pertempuran enam bintang Anda awalnya merupakan superposisi dari dua segitiga. Seharusnya tidak sulit untuk meningkatkan atas dasar ini. Kata naga yang kuat. Long Chen tertegun sejenak. Apa yang tidak dia duga adalah bahwa pikiran pembangkit tenaga naga persis sama dengan miliknya. Meskipun Long Chen telah memadatkan badan tempur bintang enam baru, yang lebih kuat dari badan tempur bintang enam asli, dia selalu merasa ada yang salah. Belakangan, Long Chen telah memahami di bawah pohon kaca berlapis tujuh harta karun, dan tiba-tiba suatu hari dia mengerti bahwa yang disebut Dao melahirkan satu, satu melahirkan dua, dua melahirkan tiga, dan tiga melahirkan semua. Sesuatu. Tubuh pertempuran enam bintang terdiri dari dua segitiga, tetapi masing-masing menjalankan kekuatannya sendiri. Meski kekuatan akhirnya mengalir ke tubuh, selalu ada sesuatu yang hilang di tengahnya. Kemudian Long Chen memadatkan badan pertempuran bintang tujuh, dan dia tiba-tiba mengerti bahwa dia tidak memiliki bintang sebagai tumpuan untuk menyeimbangkan operasi dua segitiga. Dengan titik tumpu ini, pengoperasian kedua segitiga dapat lebih stabil, dan kekuatan tidak akan tersebar, dan semua gaya dapat dikumpulkan di titik tumpu, sehingga dapat sepenuhnya didominasi oleh benda. Badan pertempuran bintang enam sebelumnya seperti dua kincir angin tanpa poros tengah. Meskipun dia tidak bisa lari, semua kekuatannya tersebar, dan kekuatan yang bisa dikendalikan Long Chen hanyalah sebagian kecil. Jika poros tengah dapat ditemukan, maka semua daya akan terkonsentrasi dan tidak pernah hilang. Mudah untuk mengatakan, bagaimana menemukan titik tengah yang tepat. Bintang mana yang merupakan titik pusat yang paling cocok. Saya ingin menguji satu persatu dan membandingkan satu persatu. Awalnya, hal semacam ini sudah menjadi situasi hampir mati. Long Chen tidak marah. Tidak ada cara untuk melakukan ini. Anda harus mencoba sedikit demi sedikit, tetapi saya pikir kemungkinan keberhasilan bintang ketujuh sebagai poros tengah harus lebih tinggi. Kata naga yang kuat. Aku juga berpikir begitu, tapi aku baru saja memindahkannya, dan grafik bintang tujuh yang asli runtuh, dan tubuhku juga runtuh. Long Chen ingin menangis tanpa air mata. Dia memadatkan tubuh pertempuran bintang tujuh. Badan pertempuran bintang tujuh ini adalah badan pertempuran bintang tujuh yang paling dasar. Mereka berbentuk cincin dan terhubung satu sama lain. Long Chen baru saja memindahkan bintang zik, pola aslinya dihancurkan, dan kekuatan yang menakutkan hampir membuat Long Chen hancur sendiri, dan Long Chen tidak berani menyentuhnya sekarang. Kalau begitu jangan pindahkan gelombang kamu mulai pindah dari bintang pertama. Kata pembangkit tenaga-naga. Long Chen tercengang. Ya, mengapa saya tidak mulai dengan yang paling sederhana? Mengapa memindahkan bintang terkuat? Hei tunggu. Long Chen hendak mencobanya, tetapi dia mendengar seruan dari pembangkit tenaga-naga. Apa? Long Chen bertanya. Apakah kamu bodoh? Tubuhmu sudah seperti ini? Bagaimana kamu bisa mencobanya sekarang? Pria kuat naga itu berkata dengan marah. Long Chen baru saja terluka parah dan belum pulih. Jika terjadi kesalahan, dia akan pergi menemui Raja Neraka. Long Chen tersenyum canggung dan buru-buru menggunakan kekuatan kehidupan di ruang yang kacau untuk menyembuhkan. Di ruang kacau hari ini, kekuatan kehidupan hampir tak ada habisnya, dan tubuh Long Chen segera pulih. Long Chen memanggil tubuh pertempuran bintang tujuh dan mulai mencoba menggerakkan Feng Fuxing. Ketika Feng Fuxing dipisahkan dari peta bintang tujuh, seluruh tubuh Long Chen bergetar hebat. Seperti yang diharapkan oleh pembangkit tenaga-naga, bintang pertama fluktuasi selama pemisahan memang tidak semenakutkan si Kexing. Meskipun Long Chen sangat terkejut hingga darahnya melonjak dan matanya bersinar dengan bintang emas, dia masih bisa menahannya. Saat bintang ketiga dipindahkan, itu menjadi lebih mulus. Segera Long Chen memadatkan bintang satu, tiga, lima, dan dua, empat, dan enam menjadi dua pola segitiga. Kemudian gabungkan mereka bersama dalam urutan heksagram, bintang ketujuh tidak bergerak, dan ketika Long Chen meletakkan pola heksagram pada bintang ketujuh, ketujuh bintang itu menyala pada saat yang bersamaan. Tidak baik. Wajah Long Chen sangat berubah. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.